Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Walhamdulillah Wasyukru ala ni'matillah Wabiniyatil barokah Allahumma fasolli wasallim Wabarik ala sayyidina muhammadin Sayyidil mursalin Wa imamil mutaqin Wa khairin nabiyin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Ya hayu ya qayum Ya hanan ya manan Ya dayyan ya sulatan Ya zal jalali wal ikram Di dalam kehidupan manusia minimal Ayah opat sejarah Naun teh opat sejarah dalam kehidupan manusia Yang pertama ia dilahirkan Yang kedua ia dihitankan Ketilu ia dinikahkan Dan keopat Oleh gusti Allah ia dimatikan Opat ini yang saya akan sampaikan Tau sia ngaji Malam ini Gigi copot Jatuh ke anting Ternyata Ustaz cepot Bogohnya Ayu ting-ting Saudara-saudaraku Komuslimin Ibu jengbapak Sadayana Yang pertama Sejarah manusia Dilahirkan Setiap manusia Hidup di alam dunia Barang tentu Sabah biayanya Ia dilahirkan Leres Kunaon gitu Eta hakikat Dari gusti Allah Oleh karenanya Wajar banyak orang Yang memperingati Hari kelahirannya Ada yang dia peringati Secara kecil-kecilan Ada yang sederana Dan ada yang luar biasa Sebagai tanda syukur Ia dilahirkan Hidup di alam dunia Dalilnya Oke ayah Naon dalilnya Ustaz Gusti Allah Berfirman Ibu yang di depan bukan jawab Mandang saya aja Jatuh cinta Bogoh Selebritis dilawan Sudara ibu jeng bapak Candika kanjang Rasul Ogeteh Memperingati Hari kelahirannya Satu ketika Rasul ditanya Lima tasumu Yaumal isnaini Ya Rasul Kenapa kau berpuasa Hari senen Ya Rasul Rasul dengan bahasa Yang tegas Penuh etika Menjawab Asumu Yaumal Wulid tupi Iyoteh Hari senen Hari kelahiran Saya Saya hormati Saya bersyukur Kepada Allah Saya berpuasa Candika kanjang Rasul Memperingati Hari kelahirannya Berarti Kita oge Boleh Asal Selagi Tidak Melanggar Hukum Agama Betul Betul Saudara Ibu jeng bapak Yang kedua Sejarah manusia Dikitankan Cek orang dia Sepitan Naun teh sunat Ustadz cepot Gonjales Naun gareng Cicingsya Di dalam Kitab Tarbiatul Aulad Pil Islam Ulama Berkata Al-Khitan Kod U'jil Dal Hasapah Ari sunat Memotong kulit Yang menutupi Helm Nah manfaatnya Cek ulama Awewe Di sunat Mengurangi Nafsu Biologis Sek Hari laki-laki Di sunat Untuk apa Ya ustaz Menambahkan Kenikmatan Biar Ngunah Naun Busti Allah Berfirman Thumma Thumma Awhaina Ilaika Anit Tabi' Milata Ibrahim Hanifa Wa makana Minal Mushriqin Sudara Saudara Ibu Jengbapak Saudaraku Kau Muslimin Warga Kuningan Yang dirahmati Oleh Allah Arian Arianu Ketilu Teh Sejarah Manusia Ia Dinikahkan Non Teh Nika Menyatukan Dua Insan Manusia Beda Jenis Melalui Syariat Agama Untuk Kebahagiaan Dunia Sampai Akhirat Apakah Ayat Dalilnya Ustaz Oge Ayat Dalam Al-Quran Busti Allah Berfirman Wa Min Ayat An Khala Kala Kum Min Amfus Kum Az Wajah Litas Kunu Ilayha Wajah Al Baynakum Mawad Datau War Rahmah Inna Fiza Lika La Ayat Likau Miat Fak Karun Orang Yang Termiskin Bukan Anak Yatin Orang Yang Paling Miskin Bukan Orang Yang Minta Sesuap Nasi Di Pinggir Jalan Rasul Dalam Hadis Bersabda Miskinun Wa Miskinun Wa Miskinun Rojulun Laisa Lahu Zawjatun Orang Termiskin Adalah Orang Laki Yang Tidak Punya Bini Itulah Yang Termiskin Contohnya Siapa Nih Congoran Congoran Ini Ini Betul 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 Iya Apa Iya Alhamdul Insya Orang Kaya Bukan Orang Yang Rumah Lantai Dua Hari Orang Kaya Tesanes Orang Yang Dalam Imanya Mas Intan Permata Orang Kaya Bukan Orang Yang Suaminya Gagah Ganteng Rupawan Arjuna Penjelajah Cinta Tapi Orang Kaya Orang Yang Mendapatkan Rahmat Allah Rumah Boleh Gubuk Gerita Makan Boleh Pake Tempe Lalap Lenca Tapi Menuh Penuh Cinta Bergelora Asmara Dengan Nada Nada Cinta Duh Ini Kaga Cocok Nga Level Betul 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 Iya Apa Iya Alhamdulillah Dan Sejarah Yang Keempat Manusia Ia Dimatikan Oleh Allah Gusti Allah Berfirman Kullo Nafsin La Iqatul Ma Setiap Yang Bernyawa Pasti Akan Mati Rumput Mati Pohonan Mati Ibu Ibu Bapak Bapak Usah Cepot Malam Aing dianggap Wahyan Betul Apa Betul Iya Apa Iya Makanya Malam Ini Diadakan Acara How Saudara Ibu Jeng Bapak Mati Itu Rahasia Allah Allah Rahasiakan Kenapa Untuk Kita Senantiasa Setiap Detik Setiap Saat Setiap Waktu Mempersiapkan Untuk Kematian Kata Rasul Oleh Karena Siapkan Diri Kita Menuju Kematian Modal Mati Bukan Jabatan Modal Mati Bukan Kekayaan Modal Mati Bukan Ketenaran Modal Mati Bukan Kecantikan Tapi Modal Mati Kata Allah Amal Ibad Al-Ladzi Kholakal Maut Walhayata Liabluwakum Ayyukum Ahsanu Amal Amal Kalau lagi Quran Tidak Boleh Tabuin Petruk Saya Teringat Satu Kitab Dimana Ada Satu Riwayat Dikalah Anak Rasul Fatima Az-Zahroh Meninggal Dunia Beliau Dikubur Dikalah Beliau Dikubur Seorang Sohabat Yang Bernama Abu Zar Al-Gifari Berkata Ya Kubur Taukah Engkau Siapa Yang Dikubur Pada Saat Ini Ia Bukan Seorang Biasa Anak Rasul Dia Adalah Seorang Isri Patriot Pejuang Pemuda Sampai Tua Ali Bin Abi Talib Dan Dia Adalah Ibunda Dari Hasan Dan Usen Tolong Ia Jangan Di Apah Apakan Di Alam Kubur Jangan Ditanya Jangan Diproses Cukup Jadikan Kuburannya Raudah Min Riyadil Jinan Apa Yang Terjadi Terdengar Sayuk Jawaban Ma'ana Maudi Uhas Bin Wa Nasab Bal Ana Maud Amal Soleh Saya Ini Kuburan Tempat Bukan Jabatan Bukan Tempat Kekayaan Ketenaran Tapi Amal Ibad Kalau Anak Rasul Aja Di Alam Kubur Ditanya Apalagi Baru Sekedar Polisi Dengerin Polisi Betul Jangan Kan Polisi Kiyai Ditanya Hei Kiyai Eng Bangor Makanya Abu Lais Asham Merkundi Menukil Hadis Baginda Rasul Beliau Berkata Ayah Opat Teh Modal Kematian Naun Teh Opat Modal Kematian Pertama Lazimu Solah Yang Kedua Lazimu Tilawat Al-Quran Yang Ketilu Lazimu Zikraloh Dan Yang Koopat Lazimu Sodakoh Iy Opat Modal Kepantian Yang Pertama Solat Ibadah Kepada Allah Mukamu Yang Cantik Wahai Ibu Basuh Dengan Airun Mukamu Yang Tampan Wahai Para Bapak Sujudin Di hadapan Allah Jangan Tak Kabur Dengan Kecantikan Jangan Sombong Dengan Kegantengan Aing Oke Kasep Nggak Belah Naun Kumis Naun Betul Betul Salat Salat Adalah Kewajiban Dikerjakan Berpa Alat Ditinggalkan Dosa Salat Adalah Kebutuhan Allah Tidak Butuh Salat Kita Salat Allah Kaya Kita Salat Oke Allah Kaya Yang Butuh Kita Kepada Allah Kita Gapai Rahmat Allah Kita Gapai Kekasih Allah Kita Gapai Ampunan Allah Kita Gapai Rizki Allah Bagaimana Mendekati Itu Semua Dengan Cara Rukaan Sujada Sujud Kepada Allah Alhamdulillah Contoh Istri Saya Ini Ceramah Yang Berbeda Baru Ini Saya Ceramah Bawa Keluarga Udah Dua Hari Saya Disini Cuman Ibu Nggak Kenal Aja Mas Saya Istri Saya Jangankan Lima Waktu Zuhur Asar Maghrib Isa Subuh Tahajud Rajin Banget Kalau Lagi Mau Istrinya Cepot Gonjales Saudara Ibu Jeng Bapak Allah Menciptakan Kita Makhluk Yang Berbeda Dari Makhluk Yang Lai Sempurna Indah Cantik Tugasnya Juga Beda Ibadah 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 Anak Muda Alhamdulillah Insya Cok Gali Cok Gala Gacok Nggak Nyambung Ya Bu Kadang Kadang-kadang Saya dengar Dimecit Ajan Subuh Aki Aki Bengek Tos Rapuh Mekit bukan Milik Kiai Mekit bukan Milik Ajengan Mekit bukan Milik Orang tua Milik Enteh Anak muda Termasuk Saya lagi Kita beriman Kepada Allah Mekit adalah Milik Kita Kenapa Karena Mekit Rumah Allah Cinta Allah Datang Rumah Allah Mana Rumah Allah Mekit Makanya Sholat 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 Dan So ya kagak biarin dia gak wayang ya wayang syukur alhamdulillah ibu anak-anak ibu ajarin sholat 7 tahun akil balik 9 tahun perempuan, laki 15 tahun cek imam syafi'i iti pakul ulama min majah ibil arba'ah tapi umur 7 tahun anak ajarkan sholat biar sudah apa lapas-lapas sholat rukun pikliya sholat berarti sholat cuman sayang dan eronisnya kehidupan kita tergeser dengan gaya barah betul iya apa iya mejid cuman diisi sama orang tua anak muda lari ke mall betul iya apa iya hei anak muda belum tentu orang yang tua itu matinya duluan mungkin siya besok dipatok ayam tuyuh pae siya pae betul betul iya apa iya makanya yang muda sholat sekarang ibu masih dibantu dengan suami sekarang ibu masih dibantu dengan tetangga sekarang ibu masih dibantu dengan handai tolang kerabat yang ada tapi andai kata mati meninggal dunia tidak ada satupun yang membantu ibu di alam kubur yang gelap betul-betul yang menolong kita di alam kubur amal ibad yuk sebelum mati rajin maaf kiai jangan tersinggung kalau saya cerama pakai tabuhan begini saya metamu yang kedua secara islam juga dibolehkan dulu sunan dakwah pakai begini iya apa iya boleh saudara ibu jengbapak saudaraku ke muslimin ibadah sholat mulai esok ramaikan masjid takmirkan masjid suami ibu suruh kura ke masjid cinta cewek kita datang ke rumah cewek jangankan malam minggu malam jumat kita datang hujan datang beledek datang demi cinta i love you kenapa cinta Allah kita kagak datang ke rumah Allah cinta cewek datang ke rumah cewek cinta Allah kita gak datang ke rumah Allah rumah Allah bukannya mall rumah Allah bukannya kerfur tapi rumah Allah teh mesjid musyola etah cinta kepada Allah ramaikan mesjid ramaikan musyola rukahan sujadah berjamaah sholat 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 ini gara-gara CS Bapak Haji Rukman nih yang dianggap yang bergemerlap yang bergemerlap sebegini iqroh termasuk siya termasuk siya ngaku Allahu Akbar Orang kuningan Maghrib nonton patiah Joget Allahu Akbar Candika kanjang rasul bersabda Rumah yang penghuninya Tidak baca Quran Itu rumah dianggapnya Seperti kuburan Penghuninya dianggap sudah mati Berarti kalau ibu bapak Tidak baca Quran di rumah Rumah ibu dianggap kuburan Dan ibu dianggap sudah mati Bapak lurah Tidak baca Quran Berarti pak lurah Rumahnya dianggap kuburan Dan pak lurah sudah dianggap mati Kalau malam ini pak lurah datang Bukan bapak lurah Juriknya bapak lurah Kan begitu Betul apa betul Betul Ia apa iya Alhamdulillah Tuh Tadi Kiai nyanyi Lagu Lagu Evita Mara Lagi ee inget kamu Lagi makan inget kamu Mau bobo inget kamu Semua Untuk kamu Sehebat lagu Sehebat lagu Enaknya cuma di telinga Masuk kanan keluar kiri Ayu Ting Ting Ayu Ting Ting Dengan alamat palsu Bertahan satu tahun Sekarang lagi ngetrend Tiga macan Betul apa betul Lagu apa bu namanya bu Iwak peyek Iwak peyek Iwak peyek Nasi jagu Iwak peyek Iwak peyek Nasi jagu Iwak peyek Sampe ibu-ibu Nete in anaknya Nyanyi lagu Iwak peyek Nete in anak Anak nete N 1300 N14 N14 No Makanya nyanyi Iwak peyek Iwak peyek Masih jagu Anak kan jawab Emah peyek Emah peyek Uda Linglum netekin anak yang bagus tuh baca Quran sambil anak netek nyot 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 ibunya baca Quran yasin wal quranil hakim telinga anaknya mendengarkan ayat Al-Quran anak diajarkan cinta Quran ibunya yang baca dapat pahala anaknya netek kenyaman pules nyos betul apa betul kalau kaga mau baca Quran selawat dong tetein anak dengan selawat anak netek nyot 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 sholatullah sholatullah ala rasulullah sholatullah 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 ala yasin habibillah ibu 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 Kembali kepada Al-Quran Insya Insya Orang mati dibacain Quran Pantes, betul Orang ajatan dibacain Quran Pantes, betul Nyunatin, nikahin, bacain Quran Pantes, betul Sakaratul maut lagi mau mati Malaikat lagi Membetul nyawa kita Bacain Quran Pantes apa tidak Pantes apa tidak Itulah kalam Allah Yang cocok setiap saat, waktu Kapan saja Coba orang lagi mati Nyanyiin lagu Lagi mau mati Anaknya nyanyi Kemana 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 Aku harus mencari Kemana Kekasih tercinta Tak tahu Ribanya Yang lama Tak ke rumah Kesana kemarin Membawa alamat Mohon maaf para kiai Mohon maaf para ustad Ajangan yang dirahmati oleh Allah Guru saya yang terormat Al-Quran Kembali 6666 ayat 114 suruh 30 juz Etak Cek ulama Ali tafsir Kandungannya Ayah genep Masalah Pertama Al-Quran Berbicara Masalah keimanan Yang kedua Berbicara Masalah ibadah Mahdoh Goilu Mahdoh Habluminallah Habluminanas Vertikal Horizontal Yang ketidu Al-Quran Berbicara Al-Wa'duh Wal-Wa'id Yang keopat Berbicara An-Nar Wal-Janah Yang kelima Berbicara Adu'a Dan yang kegenap Berbicara Isro'ilyar Sejarah Etak Al-Quran Kalam Allah Pasti Betul Tiga tahun Saya belajar Injil Tiga tahun Saya belajar Sudikum Rataf Akidah Yang ada Al-Quran Adalah Firman Allah Yang murni Betul Apa betul Iya Apa iya Ibu Di Saudi Arabia Al-Quran Dengan Di Indonesia Sama Waktu saya Cerama Ke Hong Kong Waktu saya Cerama Roadshow Dengan MNCTV Ke Taiwan Al-Quran Sama Bukan Bahasa Hong Kong Al-Quran Tidak Berbahasa Taiwan Tetap Al-Quran Berbahasa Kalam Allah Betul Apa betul Betul Beda Dengan Kitab-kitab Agama Lain Indonesia Agama Indonesia Inggris Agamanya Inggris Di Arab Agamanya Arab Subhanallah Mana yang benar Ini kitab Mana yang asli Makanya Kembali Al-Quran Satu-satunya Kitab yang benar Adalah Al-Quran Ngaji 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 Subhanallah Saudara-saudaraku Kau muslimin Punya anak Nggak bisa Ngaji Nggak bisa ngaji Anak kita Barah Api neraka Punya anak Bisa ngaji Anak kita Adalah Intan Mutiara Pengen Punya Intan Mutiara Apa Barah Api neraka Suruh Anak Pada Ngaji Wajibkan Ngaji Kalau perlu Masukkan Ke pesantren Biar Anak Ditempa Di pesantren Begitu Ini jelek Jelek Usah cepot Made in Pesantren Genep tahun Saya Menyantren Di Jakarta Darur Rahman Di bawah Pimpinan K.H. Syukron Makmun Tamat Dari sana Saya ke Bandung Saya Menyantren Kitab Salafiah Ibu Ustamul Wildan K.H. Yajib Bustomi Saya Berangkat Lagi Kemalang Bang Saya Belajar Quran Kiro Atus Syab'ah Tamat Saya Kuliah Di IIN Bandung Sarjana Dikuliakan Kembali Oleh Pemerintah Dulu Menderita Saya Jangankan Harta Wanita Tidak Menoleh Cinta Dengan Saya Oleh Karena Berkanya Inmu Agama Sekarang Berubah Menjadi Arjuna Penjelajah Cinta Saya Tanya Sama Ibu Jujur Ustaz Cepot Kasef Apa Jorek Jorek Siap Kotok Ayam AIN Dibilang Jorek Kau Sikubis No Ini Pak Rukman Bagaimana Urusannya Berapa Jam Dari Tangrang Saya Kemari Hanya Disambut Dengan Bahasa Jorek Subhanallah Sungguh Telan Gantengan Kiai Rahmatullah Yang Tadi Ceramah Apa Gantengan Saya Rahmatullah Kerenan Pak Rukman Tuan rumah Apa Kerenan Saya Pak Rukman Sia Takut Tidak Berberkas Subhanallah Alhamdulillah Alhamdulillah Ibu Bapak Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah Allah Berfirman Alhamdulillah 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 Kalimat Hudhan Bukan Fi'il Madi Kalimat Hudhan Bukan Fi'il Mud ordin Kalimat hudan bukan piil amr Piil madi telah berlalu Piil mutore lil'an ou lilmustakbal Manfaatnya now ou tomorrow Piil amr perintah Tapi kalimat hudan masdar Artinya Al-Quran jelas Sesuai situasi, kondisi, kapan saja, dimana saja Sampai nanti kiamat Al-Quran tetap akan relevan Itulah jawabannya Dari mana saya tahu? Dari kitab Siapa yang mengarang kitab? Ulama Ulama itulah yang mengajarkan saya Makanya pengen tahu anak ibu Quran Masukin ke pesan kren Biar paham Al-Quran Kalau perlu masukin ke pesan kren Yang saya bina di Tangerang Anak yatim gratis Kecuali anak yatim yang punya janda Heran Boleh gratis Kawin herlah jangain Waduh Koyong gratis Wah ya sedaya Syukur Alhamdu 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 Insya To'al Kur'an Yang ketilu teh Modal kematian Lazimu Zikrullah Zikir Nabi Tidak kurang Beristikbar Berzikir Kepada Allah Seari Semalam Seratus kali Nabi Makan masa depan Hidup kita Makanya Zikir 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 Subhanallah Walham Walham Zikir 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 Alhamdu Walham Alhamdu Wallah Alhamdu Alhamdu O Walham Alhamdulillah Walham Alhamdy Alhamdulillah Wallham subhanallah mahasuci engkau ya Allah alhamdulillah segala puji anu opat milikmu ya Allah la ilaha ilallah tidak Tuhan yang hak kecuali Allah Allah yang maha besar selain Allah kecil jabatan kecil kekayaan kecil semuanya kecil yang besar hanya Allah alhamdulillah berzihir orang disini kalau mau mati diajarkan kalimat kau yibah apa tidak diajarkan mau mati dia sekarang diajarkan di telinganya sebut kalimat Allah betul kaga Allah ayo sebut Allah 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 biar dia ngikutin nanti akhiruh kalamihi la ilaha ilallah dahulal jannah Allah jawab dalam Al-Quran kalau dia masa hidupnya tidak pernah berzikir masa hidupnya tidak pernah mengucapkan kalimat Allah belaga buddha ada Al-Quran belaga buddha ada zikir mulutnya tidak mau terbuka dengan Al-Quran dengan ayat Allah dengan zikir ditutup tidak bisa mendengarkan na'uzun yaa'uzun ya'uzun ya'uzun dengerin ajangan dengerin kalau kita dipintak mimpin tahlilan datang tahlilan tidak bid'ah siapa yang bilang bid'ah betul kaga tapi jadi ajangan kudung ngerti dong ini kadang-kadang ajangan dipintak mimpin tahlilan yang mati orang kaya maghrib sampai yang mati orang kaya pas yang mati orang miskin ini jam sembilan belum datang sekali mau tasbeh kuntet mimpin tahlil di orang miskin ma'ilaha ilhamu ma'ilaha ilhamu ma'ilaha ilhamu subha taul orang miskin yang perlu dibantu betul apa betul ibu pengen jadi orang miskin tidak ada orang pengen jadi orang miskin taul keluarga panggil ustad bukan sembarangan selebritis PRT manggil ain terkuat selebritis betul apa betul tuh jangan pelit jadi orang pelit itu sifatnya juri yang pelit sama ogeju orang kaya pelit pejabat pelit ajangan pelit kangkumis pelit juri 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 dengerin betul 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 iya apa iya iya apa iya jadi suami jangan pelit sama istri dengerin bapak bapak jadi suami jangan pelit sama istri betul kagak bu kalau gaji kalau gaji 1 juta sampai ke tangan istri 1 juta kenapa pakai dikurang-kurangin bapak bapak gaji 1 juta ke tangan istri cuma 500 ribu yang 500 dipegang istri minta anak minta seep janda dikasih bangor siak ayantu anak itu ayantu ayantu lobak jangan begitu bang haji kalau ajangan kawin duit wajar beda aja yang bermai bogos jalan-jalan ke pinggir sawah di sawah ayak cahit nah di depan abdi ayak yang berlodong merah diem-diem naksir aneh syukur alhamdulillah insya ibu juga sama kalau pengen suami ibu jujur ibu kulu jujur dengerin ibu kadang-kadang ibu-ibunya gak jujur istrinya yang gak jujur dari mana ustaz tahu kalau perempuan gak jujur dengerin kalau ngaji pakai bedak cantik pakai baju kayak ratu pulang ngaji pakaian dibanti kayak pembantu tidur sama suami pakaian udah kayak hantu jangan begitu dong betul kagak silahkan ngaji pakai bedak silahkan kondangan pakai ginjuk ke mall pakai minyak wangi di rumah ayah suami etah lebih penting ngaji pakai bedak sarik yang suami pakai serap 88 mana tadi BH-nya pedut hiji disambung yang peniti lakinya meluk yang pepuan kenapa peniti BH ini perhiasan Perhiasan dunia Wanita yang soleha Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani Mengarang satu kitab Yang berjudul Uqudul Jen Ahlaknya isri Ama suami Kalau bicara merunduh Isri itu bicara ama suami merunduh Matanya ke bawah Polumen suara jangan keras-keras Bahasanya indah Ada apa ini Ini kadang-kadang Ibu kalau bicara sama suami Kang Duitang Ain colok sih Pakai tuh ahlak Bicara yang indah Nah contoh isri saya Lo kan saya mengagumin isrinya Kang Aji Rukman Itu gak paham Bisa curiga dia main Nah istri saya Masya Allah Kalau bicara sama saya Suaranya lembut Tertata Kayak serikandi Fafah Fafah Ada apa mama Tapi kalau gimana cepot Subhanallah Alhamdulillah Bu Makai jilbab Baju panjang Androk panjang Menutup aurot teh Kewajiban Secara agama Sane seni Maaf Apalagi udah punya suami Tutup Eta saya dayana Milik suami Tapi apa yang terjadi Di era globalisasi Dunia semakin hebat Kuningan semakin mapan Arus budaya Barat masuk kekuningan Tanpa filter agama Tergeser Ahlak Betul Apa betul Awewe Maka Androk Tilo Saya nanti keluhur Tungi Anak cewe Maka kaos kekecilan Bokong Ketinggali Dari mana saya tahu Tadi saya Di taman Di sana Apa Linggar jati Lihat yang pada berenang Astagfirullahaladzim Betul kagak bu Betul kagak bu Sekali lagi Saya mohon maaf Kalau banyak perempuan Di perkosa Saya kagak menyalahkan Laki-laki Yang memperkosanya Mungkin Karena perempuannya Yang pengen Diperkosa Kenapa Begitu Ustaz Bagaimana Perempuannya Diperkosa Kalau pahanya Dia buka Betisnya Dia buka Orotnya Dia buka Nih Nyari paha yang Mulus Jangankan akan Aih Oke salam Naku 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 Betul 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 Jujur 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 Ia Apa Ia Saya bangga Malam ini Melihat Ibu Anak muda Subhanallah Pakainya ini Apalagi Pemuda Pemuda Tim Hadroh Al-Ma'rif Biasanya Anak muda Seumur Begini So Gengsi Gayanya Bu Ben Di pinggir Jalan Malam minggu Pegang gitar Nyanyi Dia Baby Baby Balak Baby Baby Balak Baby Baby Balak Tapi Anak muda Kita Subhanallah Alhamdulillah Malam meganya Marawis Tangannya Pada kapalan Nyanyi Lagu Solawatan Betul Betul Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Rasulullah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Habibullah Ya Rasulullah Kagak nyambung Sia Gak profesional Gak profesional Aduh Kalau saya ajak syuting ke TV Di depaknya Amin Gak leper Syukur Alhamdul Alhamdul Insya Tuh Begitu Tuh Ini Empat sejarah Dalam kehidupan manusia Ini Empat sejarah Yang harus kita laksanakan Mudah-mudahan Kita berokah Mari kita beristighfar Kepada Allah Biar Allah Ampuni dosa-dosa kita Asafirullah Rabal baraya Asafirullah Minal khataya Asafirullah Alhamdulillah Bapak Haji Rukman Saya minta Maju ke depan Bapak Kiai Rahmatullah Tokoh agama Tokoh pemerintah Bapak polisi Termasuk Alhamdulillah Alhamdulillah Yang dari Cildu Sama-sama Kita berdiri Di sini Asafirullah Rabal baraya Asafirullah Minal khataya Kami datang Karena iman Padamu Dan kami datang Karena kami cinta Kepada Rasul Ampunlah dosa kami Ya Allah Dosa kedua orang tua kami Panjangkan umur kami Dengan keberkahan Sehatkan kami Dengan penuh keberkahan Bagi keluarga Orang tua Saudara Handai tolan kerabat Yang sakit Ya Allah Cabutlah penyakitnya Ya Allah Yang sulit Rizki Dan pun masih tertutup Pintu Rizkinya Ya Allah Bukakan Ya Allah Pintu Rizkinya Ya Allah Yang sudah mendapatkan Rizki Ya Allah Langgangkan Rizkinya Ya Allah Dengan penuh keberkahan Ini malam kami Kumpul Ya Allah Kumpulkan kami Nanti juga Pada Yomil Qiyamah Dan masukkan kami pun nanti Sebagaimana kami kumpul Pada malam ini Dengan rahmatmu Ya Allah Jadikan suami kami Suami yang soleh Jadikan istri kami Istri yang soleha Jadikan anak-anak kami Ya Allah Anak-anak yang soleh Dan soleha Ya Allah Tuhan rumah Yang telah mengundang kami Hadir ngaji pada malam ini Gantilah Rizkinya Yang jauh Lebih beribad Dan dan barokah Dan keluarganya Yang telah meninggal dunia Dikhaulkan pada malam ini Jadikan kuburannya Raudah Min riadil jinan Ya Allah Ampuni segala dosa-dosanya Bihaki Sayyidina Muhammadinil Mustafa Wabisiri Suratil Fatihah Bin niatil Ijabah Ya Allah Al-Fatiha Ba'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Malik yaumiddin Iyakana buduwa Iyakana sta'in Ihdinas suratal mustaqim Suratal lazina An'amta'alihim Wirilmaktubi Aleyhim Malabta'alin Sampaikan Kasetnya diperbanyak Bagikan semua masyarakat Yang benar dari Allah Yang salah dari pribadi saya Yang baik tolong dimanfaat Yang salah semohon maaf Kita bisa berjumpa kembali Di depan TV Di MNC TV Bilai Taufiq walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih